Rusia sedang mengembangkan rudal berukuran mini untuk sistem pertahanan udara pansir. Tujuannya adalah untuk memperluas kemungkinan memerangi target berukuran kecil dari jarak 500 meter. Tentu saja target dimaksud bukan hanya UAV, melainkan juga roket, rudal senjata presisi, pesawat, helikopter, dan lainnya, kata Vladimir Artyakov, selaku deputi pertama Direktur General Rostek State Corporation kepada Rian Loposti. Dijelaskan bahwa amunisi baru tersebut jauh lebih kompak daripada rudal anti-pesawat standar. Dengan ukurannya yang mini, sebanyak 4 amunisi rudal mini jarak pendek ini dapat diintegrasikan. Dengan begitu, jumlah target yang terkena satu muatan amunisi kendaraan tempur pun meningkat. Pansir dirancang sebagai sistem pertahanan udara terhadap pesawat, helikopter, rudal jelajah, senjata presisi tinggi, drone, peluncur roket, dan lainnya. Peralatan militer ini dilengkapi dengan 2 meriam Larsganda 30mm dan 12 peluncur rudal. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia pada 2 Agustus 2022 merilis video mengenai aksi sistem pertahanan udara bergerak Pansir S-2 versi terbaru untuk melawan drone intai serang Bayraktar TB-2 Ukraina. Disebutkan, Pansir S-2 ini merupakan generasi terbaru. Varian upgrade dari Pansir S-1 dilengkapi dengan radar pencari terbaru untuk meningkatkan jangkauan deteksi dari 36 km menjadi lebih dari 40 km dengan cakupan 360 derajat. Seperti diketahui, dalam konflik di Ukraina, drone TB-2 botan Turki ini menjadi andalan pasukan Ukraina untuk melakukan pengintaian posisi dan menyerang target pasukan Rusia. Drone TB-2 dapat dipersenjatai dengan 4 peluru kendali ringan yang dapat menghancurkan target darat seperti tank atau kendaraan tempur lainnya pada jarak maksimum 14 km. Kelemahan drone adalah tidak memiliki sistem penanggulangan terhadap tembakan kanon jarak pendek atau rudal anti-pesawat. Radar baru dari Pansir S-2 sendiri telah dirancang untuk mendeteksi berbagai ancaman tak berawak seperti drone ukuran kecil dan menengah. Selama konflik di Ukraina, Pansir S-2 digunakan juga untuk menyasar helikopter serang Mi-24 dan jet serang Su-25 milik Angkatan Udara Ukraina yang melakukan misi tempurnya dengan terbang rapat kontur bumi untuk menghindari tanggapan radar. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!